Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri yang saya hormati Ustadz dan ustadzah yang saya hormati Serta teman-teman yang ku sayangi Semuanya sehat? Alhamdulillah Semoga Allah memberikan kita nikmat sehat ya Amin Nah sekarang salah mau tanya nih teman-teman Teman-teman sayang gak sama orang tua kalian? Pasti sayang karena orang tua kalian yang mengandung kita Dan melahirkan kita dan membesarkan kita Nah jadi kalau kita membantah dengan orang tua Maka kita jadi anak burha Dan balasannya akan masuk neraka Hidup kita tidak akan bahagia Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Anissa ayat 36 Mengatakan bahwa kita tidak boleh mempersekutukan Allah Dan harus menghormati kedua orang tua kita Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Saat itu sahabat Rasul bertanya Ya Rasul siapakah yang harus kita hormati? Rasul menjawab Ibumu Sahabat Rasul bertanya kembali Lalu siapa lagi ya Rasul yang harus kita hormati? Rasul menjawab Ibumu Sahabat Rasul bertanya lagi Lalu siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab Ibumu Rasul menjawab tiga kali Ibumu Karena surga adalah di telapak kaki ibu Yuk teman-teman kita doakan orang tua kita Yuk Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku Sayangilah keduanya seperti mereka Menyayangiku di waktu kecil Amin Nah gitu Demikianlah yang dapat salah sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan Jalan-jalan naik sepeda pakai topi di kepala Berkatalah yang mulia kepada kedua orang tua kita Buah durian dalamnya putih cukup sekian dan terima kasih Mangan kupat lawa bakmi Menawi lepat Please forgive me Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh